Intro Hai, Farah Sunda Nerds, Kuma Kabarna, Damang Sadyana Dengan saya, Si Otong, kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Seven Sword Yang rilis pada tahun 2019 Film ini mengisahkan tiga orang pendekar pedang Yang mencoba untuk melawan raja yang memiliki kekuatan mata iblis Asura Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Dan di awal film Saat malam hari pun di sebuah gua Seorang raja bersama dengan anak buahnya sedang mencari mata iblis Asura Raja itu mengarahkan banyak prajuritnya untuk menemukan mata iblis tersebut Saat para prajurit itu merabar-rabar dinding gua Mereka terkena jebakan yang mematikan sehingga sebagian prajurit mati terbunuh Dampaknya mati iblis Asura sangat dilindungi keberadaannya Raja tidak mengiraukan hal itu dan tetap menyuruh anak buahnya mencari mata iblis tersebut Sesaat kemudian, pada akhirnya para prajurit itu pun telah berhasil menemukannya Mata iblis itu memancarkan cakra merah yang begitu menyeramkan Lalu sang raja menyuruh prajuritnya untuk mengambil mata iblis tersebut Setelah mendapatkannya, tiba-tiba secara mengejutkan ada serangan kunai dari arah lain Ternyata mereka adalah kelompok sendiau yang diketuai oleh Dewi Hantu Sang raja pun langsung mencoba untuk melawannya Pada akhirnya, mereka pun memulai bertempur untuk merebutkan mata iblis itu Saat mereka sedang bertempur, tiba-tiba ada serangan kunai lain yang meleset dengan cepat Dan mengusung pertempuran mereka berdua Orang yang mengusik itu adalah murid guru Hui Ming Ia bernama Yang Yun Chong Yun Chong tiba dengan memegang pedang kinggan Untuk merebut kekuatan mata dari para musuh Mengataui bahwa pedang kinggan merupakan salah satu dari tujuh pedang sakti Sang raja dan Dewi Hantu pun mencoba bersekutu untuk melawan Yun Chong Mereka berjuang dengan cepat menyerang Yun Chong dan pertempuran pun semakin memanas Sampai pada akhirnya, Yun Chong terkena serangan kunai beracun dari Dewi Hantu Dia cukup kesakitan, ditambah lagi ia sedang menggendong bayi perempuannya Akan tetapi, Yun Chong berusaha kabur dengan cepat Namun tanpa sang raja dan Dewi Hantu sadari Mata Iblis Asura itu diambil oleh seorang pengawal raja Pengawal itu pun mencoba mengkhianati raja dengan mengambil mata Iblis Asura tersebut Melihat hal itu pun sang raja dan Dewi Hantu mencoba untuk merebutnya Namun sayangnya, pengawal itu telah berhasil memasukkan mata Iblis Asura ke dalam tubuhnya Seketika, pengawal tersebut langsung mendapatkan kekuatan super dari mata tersebut Sampai mementalkan sang raja dan Dewi Hantu Lalu dengan tatapan mata merah yang ganas Pengawal itu menarik sang raja ke arahnya dan memegang kepala sang raja Kemudian membinasakannya sampai hancur Sebuah kekuatan yang sangat menakutkan Lalu dengan cepat pengawal raja itu langsung menyerang Dewi Hantu Si Dewi Hantu itu langsung mengeluarkan mata Dewanya Mata Dewa itu memancarkan cahaya putih dan menahan pergerakan pengawal tersebut Setelah itu, Dewi Hantu membiarkan pengawal itu memiliki kekuatan mata Iblis Asura Dan memaksa pengawal itu untuk menjadi bawahannya Caranya dengan membunuh istrinya Kemudian si Dewi Hantu pun menyuruh pengawal itu untuk menyerang desa Mansions Dan kini pengawal tersebut telah menjadi raja Asura yang baru Sin pun berpindah ke Yun Chong yang sedang kabur dengan tubuh kesakitan Saat Yun Chong bertemu dengan seorang pendekar yang sedang dalam suatu peperangan Ia meminta bantuan kepadanya untuk membawa bayi anaknya pergi bersamanya menuju ke Gunung Tian San Dan pada akhirnya pendekar itu pun membawa bayi tersebut 16 tahun telah berlalu Bayi itu sudah tumbuh dewasa menjadi gadis cantik yang bernama Yilan Zhu Yilan Zhu mewarisi pedang kinggan milik ayahnya Setiap hari dia berlatih pedang itu di Gunung Tian San Ia dilatih oleh orang yang menyelamatkannya pada waktu 16 tahun yang lalu Orang itu bernama Ling Wei Feng Suatu hari Yilan Zhu mengajak gurunya untuk keluar dari gunung itu untuk rekreasi Mendengar hal tersebut Wei Feng pun menurutinya Selain itu karena ia sudah menguasai ilmu pedang gerindratian San Suu Kyi Wei Feng pun ingin sekalian mencari lima rekan senior seperguruannya Tak lama kemudian mereka berdua menerima surat perintah dari guru mereka Yakni guru Hui Ming Untuk menolong desa Mansions yang sedang diserang oleh kelompok Shen Diao Dan pada akhirnya mereka pun mulai berangkat ke sana Pada saat itu suasana desa Mansions sedang diserang oleh kelompok Shen Diao Penduduk desa itu pun dibuat kewalahan menghadapi kelompok tersebut Kemudian dengan tubuh yang sudah babak belur Kepala desa itu menyerahkan sebuah surat rahasia King Lu Yaitu surat rahasia berisi peta harta karun yang begitu banyak Kepada anaknya yang bernama Liu Yu Feng Agar menyimpannya baik-baik Mendengar hal itu pun Liu Yu Feng segera kabur dengan cepat dari sana Di dalam perjalanannya Liu Yu Feng sempat terkena serangan musuh Saat Liu Yu Feng sudah terpojok Secara mengejutkan Wei Feng dari arah lain menolongnya dengan mengeluarkan pusaka pedang Yao Long miliknya Pedang Yao Long merupakan salah satu dari tujuh pedang sakti Seketika anak buah dari Dewi Hanti itu pun takut untuk menghadapinya Lalu kemudian ia malah kabur Liu Yu Feng yang melihat Wei Feng yang menolongnya Dari ingatakan kekasihnya dulu di dunia persilatan Karena wajah Wei Feng sangat mirip dengannya Xin pun berpindah ke markas Raja Asura Di sana dia sedang mengumpulkan koleksi pedang sakti Sekarang ia telah memiliki lima pedang Antara lain sebagai berikut Pertama pedang Ryue yang kekuatannya bisa membelah gelombang Kedua pedang Lingxing yang kekuatannya bisa membelah gunung Ketiga pedang Mawen yang kekuatannya sebanding seribu tentara Keempat pedang Shisen yang kekuatannya bisa mengendus aroma musuh dalam radius 50 km Dan terakhir pedang Tianpu yang kekuatannya bisa memancarkan cahaya silau Pada saat itu Raja Asura berkinginan mencari dua pedang sakti tersisa Yaitu pedang Yao Long milik Wei Feng dan pedang Qinggan milik Yilan Zhu Tujuannya agar bisa menggabungkan sebuah pedang tersebut Untuk menciptakan pedang suci sakti yang dapat menghancurkan mata dewa milik Dewi Hantu Raja Asura ingin mengkhianati kelompok Shandiao itu Yang ingin membalaskan dendam kematian istrinya dengan menghancurkan kelompok tersebut Keesokan harinya Wei Feng, Yilan Zhu, dan Liu Fang pergi menemui orang yang bernama Feng Qi Untuk memecahkan kode surat rahasia Namun setibanya di sana Feng Qi sedang sakit parah Mereka bertiga yang melihat hal itu pun mencoba menyelidiki mengenai penyakit Feng Qi Mereka berusaha mencari orang yang menyakitinya Pada akhirnya mereka dapat mempergoki dalang dibalik itu semua Ternyata yang sedang sakit itu bukan Feng Qi yang sebenarnya Feng Qi yang asli sedang disembunyikan oleh anak buah Raja Asura yang bernama Demonsia Kemudian dengan cepat, Wei Feng mengeluarkan pedang yulongnya dan mengeluarkan jurus apinya untuk menghabisi Demonsia Keesokan harinya, mereka berpamitan pulang lalu menyerahkan surat rahasia itu kepada Feng Qi agar ia menjaganya Namun saat perjalanan pulang di tengah hutan, mereka disergap oleh Raja Asura bersama anak buahnya Lalu mereka pun mulai bertarung dengan sengit Dengan cepat Raja Asura pun melawan mereka bertiga Saat Raja Asura melihat Yilan Zhu, ia jadi teringat kekasihnya karena wajah Yilan Zhu sangat mirip dengannya Kemudian Raja Asura malah menyandra Yilan Zhu Saat itu Wei Feng jadi bingung karena saat itu Liu Yufang juga sudah tak berdaya Dan pada akhirnya Raja Asura pun kabur sambil membawa Yilan Zhu itu Sementara Wei Feng mencoba menyelamatkan Liu Yufang terlebih dahulu Ketika Wei Feng ingin mengejar Yilan Zhu, namun sepertinya hal itu tidak memungkinkan Karena Wei Feng terkena efek serangan kunai racun Liu Yufang pun mencoba untuk menolongnya Sembari itu dia bertanya siapakah Ling Wei Feng sebenarnya Dan mengapa ia begitu mirip dengan kekasihnya Pada akhirnya, identitas Wei Feng pun terungkap Ternyata memang benar bahwa ia adalah kekasih Liu Yufang di masa lalu yang bernama Mulang Namun karena kekalahan perang pada waktu dulu Mulang menyembunyikan identitas aslinya Tanpa disadari, racun yang ada di tubuh Wei Feng pun sudah mulai mengejar ke seluruh tubuhnya Membuatnya terkeletak tak sederkan diri Lalu Liu Yufang pun melihat hal itu langsung mencoba menolongnya Dengan meluarkan racun yang ada di tubuh Wei Feng Caranya dengan menyedot darah dari telapak tangannya Sin pun berpindah ke Istana Asura Raja Asura itu memberitahukan mengenai kejadian 16 tahun yang lalu kepada Yilan Zhu Ketika ayahnya Yilan Zhu yaitu Yang Yun Chong Untuk mencoba mengambil mata Asura Sayangnya ayahnya itu terbunuh karena salah satu sebab Yaitu terlalu melindungi anaknya Mendengar hal itu pun Yilan Zhu merasa sedih dan kecewa Karena Wei Feng tidak pernah menceritakan mengenai orang tuanya sama sekali Kemudian Raja Asura malah mengajak Yilan Zhu untuk mengalahkan Wei Feng Agar dapat mengoleksi tujuh pedang sakti dengan lengkap Lalu ia menawari Yilan Zhu sebagai ratunya Kemudian Raja Asura mengobatinya dengan cakra merah dari kekuatan mata Asura miliknya Sin pun berpindah lagi Saat itu Wei Feng terbangun dari fingsannya Kemudian ia sadar bahwa Yu Feng telah menolongnya dengan menyedot darah kotor melalui tangannya Setelah itu Wei Feng berusaha membawa Li Yu Feng ke tabib kenalannya Tabib tersebut dikenal sebagai tangan hantu Karena kepiawannya mengobati fasien Setibanya di sana Wei Feng langsung meminta tolong kepada tabib tersebut agar mengobati Yu Feng Saat itu Yu Feng yang diobati masih belum sadarkan diri Dan Wei Feng sangat berterima kasih kepada tabib itu Kemudian Wei Feng pun pamit untuk pergi ke markas Raja Asura Karena ingin menyelamatkan Yilan Zhu Sembari mempercayakan Yu Feng kepada tabib tersebut Setelah itu Wei Feng pun mulai bergegas berangkat menuju markas Raja Asura Dengan cepat menaiki kuda Setibanya di sana Saat itu Wei Feng dihadang oleh Demonsia Ternyata ia belum mati Dan tanpa segan-segan Wei Feng pun langsung bertarung melawannya Sambil mengainkan pedang Yolongnya Pada akhirnya Wei Feng pun berhasil mengalahkan Demonsia lagi Kemudian Wei Feng pun meneruskan perjalanannya Dan ia pun berhasil masuk ke ruang inti Raja Asura Sesampainya di sana secara mengejutkan Ia malah langsung diserang oleh Yilan Zhu Wei Feng yang terkejut karena ia diserang oleh muridnya sendiri Ternyata Yilan Zhu sedang berada dalam kendali Raja Asura Melalui cakra merah dari kekuatan mata Asura Saat ia diobati Mereka pun bertarung Saat itu Yilan Zhu menggunakan pedang Qingganya Sedangkan Wei Feng meladini dengan pedang Yolongnya Keduanya bertarung dengan sengit Sembari bertarung Wei Feng pun mencoba menyadarkan Yilan Zhu Yang terkena kendali cakra tersebut Perlahan demi perlahan Akhirnya Yilan Zhu pun berhasil disadarkan Kemudian Wei Feng mencoba untuk membawa Yilan Zhu Keluar dari markas tersebut Namun tiba-tiba Raja Asura datang Dan dia tidak akan membiarkan mereka pergi Tanpa ragu sedikit pun Wei Feng pun langsung maju menyerangnya Mereka pun bertempur kembali Lalu dengan meluarkan pisau terbang Wei Feng menyilaukan pandangan Raja Asura Setelah itu dengan cepat Dia membawa Yilan Zhu kabur dari sana Setelah berhasil kabur Wei Feng pun membawa Yilan Zhu juga Untuk berobat ke tabib kenalannya Dan meninggalkan mereka berdua Kesokan harinya Wei Feng berangkat kembali ke markas Raja Asura sendirian Setibanya di sana Dia langsung disambut dengan bertarung Melawan para anak buah Raja Asura Dan di sana kebetulan ada ayah Yu Feng yang tertangkap Kemudian Wei Feng pun menyelamatkannya Tak lama kemudian Yu Feng pun menyusul Wei Feng untuk membantunya Bertarung melawan Raja Asura Pertempuran pun kembali Dengan kombinasi serangan jurus pisau terbang Dan ayunan pedang Yong Long Serangan itu pun berhasil menusuk perut sang Raja Asura Sampai tembus ke belakang Raja Asura pun langsung jatuh terkapar Setelah itu kekuatan mata iblis Asura keluar dari tubuhnya Kemudian Wei Feng pun mencoba menghancurkan kekuatan mata iblis Asura tersebut Lalu tidak lama kemudian Dan Raja Asura itu pun mati Setelah semuanya berakhir Wei Feng pun berpamitan kepada ayah Yu Feng Karena dia mau meneruskan misinya Menemukan lima kakak sepergeruannya Ke markas kelompok Sentiao Wei Feng pun mulai berangkat menaiki kudanya Di sisi lain Yu Feng yang mencoba untuk mengikutinya Namun Wei Feng memberi saran kepadanya Untuk menunggunya di rumah saja Setelah ia berhasil menyelesaikan misinya Ia akan pulang dan menikahi Liu Yu Feng Liu Yu Feng yang mendengar penjelasan tersebut Merasa lega dan tersenyum bahagia Saat itu Yu Feng berjanji akan menunggu dengan setia kekasihnya itu Di sisi lain Ilan Zou memutuskan untuk pergi berkelana Mencari cinta sejatinya Ia tidak ingin mengganggu hubungan asmara gurunya itu Dengan Liu Yu Feng Dan film pun selesai Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Buat kalian yang mau request film selanjutnya Silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sundaners Sub indo by broth3rmax